Hai Sobat, saat ini di tangan saya sudah ada 2 utas kabel. Nah, kali ini saya akan menyambungkan kedua utas kabel ini menjadi satu dan melihat berapa lama yang saya butuhkan untuk menyambung 2 utas kabel ini mulai dari melilit sampai dengan mengisolasi sehingga meminimalisir terjadinya konsleting. Yuk, mari kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Oke Sobat, sudah selesai. Nah, waktu yang saya butuhkan itu lebih dari 30 detik ya. Padahal yang saya lakukan hanyalah lilitan biasa dan saya sudah berusaha secepat mungkin Sobat ya. Oke. Nah, memangnya ada om cara menyambung kabel yang lebih cepat dari tadi. Ada sob. Nah, zaman sekarang ini semuanya serba praktis dan sebuahnya serba mudah untuk mengejar yang namanya waktu. Jadi, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk mempercepat penyambungan kabel. Nah, kalau penyambungan secara sederhana yang di awal tadi, ini memang memakan cukup banyak waktu ya. Terus, caranya bagaimana om? Nah, yang kita butuhkan adalah beberapa alat tambahan. Nah, di video kali ini saya akan berikan satu contoh alat yang sangat sederhana sekali yang bisa mempercepat pekerjaan kita untuk menyambung kabel. Dan saya jamin semua orang pasti bisa menyambung kabel dengan cepat. Nah, saya persiapkan dulu kabel yang akan kita sambung ya. Nah, ini dia kabelnya yang akan kita sambung. Dan alat yang kita gunakan untuk membantu mempercepat proses penyambungan kabel adalah sebuah terminal yang seperti ini. Nah, sebelum saya berikan deskripsi lebih lengkap tentang alat bantu ini, sekarang yuk kita buktikan seberapa cepat kita bisa menyambung dua utas kabel dengan menggunakan alat ini. Yuk, mari kita mulai. Selesai, Sobat. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Perbedaan waktunya. Surprise! Mengejutkan, Sobat ya. Bahkan bisa 4 kali lipat lebih cepat dari cara yang pertama tadi. Oke, dan penyambungannya tentu saja sudah memenuhi standar karena memang dilihat ini pastinya anti-consulating. Nah, sekarang saya akan memberikan deskripsi lengkap tentang alat ini. Nah, apakah nama alat ini? Alat ini namanya konektor spring, Sobat. Jenis yang saya pakai ini yang bisa menampung dua utas kabel di dalamnya. Saya tidak tahu apakah konektor seperti ini ada dijual di toko elektronik di seputar kalian ya. Nah, hanya saja saya menemukan konektor spring ini di Shopee ya, di salah satu toko online. Harganya murah, hanya Rp 430. Nama toko-nya ini, Sobat ya. Nah, kalau kita lihat secara lengkap detailnya, disini tertulis kelebihan-kelebihannya apa saja. Yang pertama, tidak perlu baut, obeng, tangpres. Yang kedua, ukurannya kecil dan ringan. Yang ketiga, bisa dipakai berulang-ali. Dan yang keempat, bisa untuk koneksi hingga 100 Watt. Yang kelima, bahannya terbuat dari pair yang berkualitas. Yang keenam, material tahan hapi. Dan yang ketujuh, ini ukurannya universal sehingga bisa dipakai untuk ukuran 0,5 mm hingga 3, mm untuk kabel tunggal maupun kabel serabut. Nah, di video ke depan, saya akan tetap memberikan tips, trik serta tutorial seputar elektronik dan kelistrikan yang pastinya akan mudah kalian praktekan dan kalian pahami, Sobat ya. Jadi, bagi kalian yang menonton video ini, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, jadi kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.